Hei hei kamu netizen pasbar, sudah di penghujung tahun lagi ya? Apa nih hal-hal menarik yang kamu kenang selama menjadi penduduk ataupun warga pasaman barat? Karena ada banyak info dan fakta menarik seputar pasaman barat yang bisa kamu ceritakan ke teman-teman kamu di luar sana. Kali ini kita akan bahas 8 info dan fakta menarik seputar pasaman barat. Yuk langsung aja ke info dan fakta menarik yang pertama. Satu-satunya kabupaten kota yang memiliki bandara di daratan Sumatera Barat selain Bandara Internasional Minangkabau. Bandara Pusako Anak Nagari atau yang lebih dikenal masyarakat dengan Bandara Laban adalah Bandara Kebanggaan Kabupaten Pasaman Barat. Meskipun bandara ini terbilang kecil, namun hanya Kabupaten Pasaman Barat lah yang memiliki bandara di daratan Sumatera Barat selain Bandara Internasional Minangkabau. Bandara ini berlokasi di Jorong Laban, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak, Nanduo berjarak sekira 5 km dari ibu kota Simpang Ampe. Bandara Pusako Anak Nagari beroperasi pertama kali tahun 2014 dengan rute penerbangan Pasaman Barat Pekanbaru 3 kali dalam seminggu dengan menggunakan maskapai Susi Air. Sempat terjadi penambahan rute menuju Sibolga, namun kini bandara ini hanya melayani penerbangan Pasaman Barat Pekanbaru 1 kali seminggu. Kedepan, jadwal penerbangan akan lebih diperbanyak untuk semakin memperbundah mobilitas masyarakat. Nah, kamu sendiri udah pernah coba? Salah satu penyumbang ekspor non-migas terbesar di Sumatera Barat Taukah kamu ekspor non-migas terbesar dari Sumatera Barat ialah minyak kelapa sawit? Dan tak perlu ditanyakan lagi dari mana sawit-sawit itu berasal. Hampir setengah lahan perkebunan sawit di Sumatera Barat ada di Pasaman Barat. Memang tak salah jika Pasaman Barat juga disebut sebagai negeri dolar. Nilai ekspor minyak sawit Sumatera Barat tahun 2019 mencapai 1,5 triliun rupiah. Karena itu, saat ini pemerintah baik kabupaten, provinsi, maupun kementerian tengah berupaya mempercepat pengoperasian pelabuhan Teluk Tapang di utara Pasaman Barat yang nanti tidak akan hanya bertampak positif bagi Pasaman Barat saja, namun juga Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga sebagian daerah di Riau akan memanfaatkan pelabuhan ini. Kita doakan saja ya, semoga pembangunan fisik, yaitu jalan menuju pelabuhan ini cepat selesai untuk kemudahan logistik dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Netizen Pasbar, apa ada dari kamu yang berasal dari Siduomulyo, Bandarjo, Aiknabirong, Sabajulu, Ayemaruwo, Simpangtigo, dan Simpangampe? Dari nama-nama daerah itu saja sudah terlihat betapa beragamnya suku dan agama di Pasaman Barat. Tiga etnis utama di Pasaman Barat ialah Minang, Batak Mandailing, dan Jawa. Jadi tidak heran masyarakat di Pasaman Barat selain pandai berbahasa Minang, juga sebagian berbahasa Jawa, juga Batak Mandailing. Semoga keberagaman ini selalu menampilkan hubungan yang harmonis antar suku juga agama ya. Atapnya Sumatera Barat Taukah kamu, gunung tertinggi di Sumatera Barat ada di Pasaman Barat, yaitu Gunung Talamau atau sebelumnya dikenal dengan Gunung Opir. Sebagian orang keliru mengira Gunung Kerinci merupakan atapnya Sumatera Barat. Namun, Gunung Kerinci tidak sepenuhnya ada di Sumatera Barat lho. Gunung Talamau lah puncak tertingginya Sumatera Barat dengan ketinggian 2.913 meter di atas permukaan laut menjadikannya atap Sumatera Barat. Maka tidak salah, salah satu YouTuber terkenal Indonesia Firsabesari memasukkan Gunung Talamau dalam program Jelajah Atap Negeri pada kanal YouTubenya yang sampai saat ini sudah ditonton lebih dari 1 juta kali. Kamu sendiri udah pernah muncak ke Gunung Talamau? Penduduk terbanyak keempat di Sumatera Barat Total jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data BPS 2020 adalah sebanyak 5.534.472 jiwa Dan sebanyak 431.672 jiwa ada di Pasaman Barat Terbanyak keempat setelah Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Pesisir Selatan Berkembangnya Kabupaten Pasaman Barat membuat penduduk dari dan luar Sumatera Barat datang ke Pasaman Barat Ditambah lagi, dibukanya pemukiman-pemukiman baru di beberapa wilayah di Pasaman Barat Membuat jumlah penduduk di Pasaman Barat semakin bertambah Bahkan melampaui jumlah penduduk Kabupaten Induknya yaitu Kabupaten Pasaman Jumlah penduduk yang banyak bisa menjadi senjata kemajuan ekonomi Namun di sisi lain juga bisa menjadi ancaman meningkatnya angka pengangguran Semoga saja dengan jumlah penduduk yang banyak semakin meningkatkan daya beli masyarakat Yang pada akhirnya perputaran ekonomi jadi semakin pesat Misteri Danau Laut Tinggal Entah mengapa danau ini dinamakan Danau Laut Tinggal Dari cerita yang beredar di masyarakat Katanya dahulu daerah sekitar danau ini ialah lautan yang kemudian mengering oleh gejala alam Sehingga air laut tersebut terjebak menjadi sebuah danau laut tinggal Namun dari berbagai sumber ilmiah mengatakan Danau ini ialah danau vulkanik Danau ini mengandung sulfur dan pH yang sangat rendah Sehingga tidak bisa dikonsumsi Juga tidak ada satu hewan pun yang bisa hidup di danau ini Diperkirakan ada aktivitas di dalam perut pekudungan di sekitar danau ini Dan jika dilihat pada peta Gunung berapi terdekat dari danau ini ialah Gunung Sorik Merapi Di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara Di sekitaran danau ini juga terdapat sumber air panas Namun begitu Dari semua informasi yang kami sampaikan Masih perlu penelitian yang lebih lanjut Untuk menguak misteri danau laut tinggal Semoga saja pemerintah daerah pasaman barat Bisa memaksimalkan keberadaan danau laut tinggal ini Dan tentunya tanpa merusak alamnya ya Nama Jalan Yang Unik Coba tebak Dimana lokasi Jalan Soekarno-Hatta di Pasaman Barat? Hayo, dimana? Kalau Jalan 32 Pasti netizen pasbar tau ya Dimana? Nah, nama asli Jalan 32 ini Sebenarnya ialah Jalan Soekarno-Hatta Namun penduduk Pasaman Barat Lebih mengenal dengan nama Jalan 32 Jadi buat pengunjung dari luar Pasaman Barat Kalau ada yang lagi cari alamat Jalan Soekarno-Hatta Tau ya netizen pasbar Harus diarahkan kemana? Oh ya, kamu tau gak Kenapa dinamakan Jalan 32? Dari informasi yang kami dapatkan Ukuran lahat yang dibebaskan Untuk pembangunan jalan ini Ialah sepanjang 32 meter Karena itu disebut Jalan 32 Selain Jalan 32 atau Jalan Soekarno-Hatta Juga ada jalan dengan nama yang unik Yaitu Jalan KKN Hmm, kenapa ya disebut Jalan KKN? Yang sebenarnya jalan ini sudah mempunyai nama resmi Yaitu Jalan M.Natsir Apapun itu netizen pasbar Pasti setuju ya Kalau banyak dari penduduk Pasaman Barat Yang tidak begitu familiar Dengan nama-nama resmi jalan di Pasaman Barat Kabupaten Termuda di Sumatera Barat Sebelum dimekarkan Kabupaten Pasaman Barat dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dimekarkan bersama dengan dua kabupaten lainnya di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 Dan 7 Januari 2004 merupakan hari jadinya Kabupaten Pasaman Barat Wah, sebentar lagi Pasaman Barat sudah 18 tahun nih Apa nih harapan kamu kira-kira untuk Pasaman Barat ke depannya? Semoga semakin baik dan berkembang dalam semua aspek ya netizen pasbar Nah, itu dia info dan fakta menarik seputar Pasaman Barat Yang sebenarnya masih banyak info menarik lainnya Apa nih kira-kira yang menarik selain yang sudah dibahas di video ini Yang ada di daerahmu nih, netizen pasbar Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah berbagi kuota untuk menonton Sampai jumpa 2022